Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya umam tipik benar kebanyakan sekian semoga baik-baik saja dan sehat selalu di video kali ini sebagikan tips dan tutorial seputar aplikasi My Pertamina internet nah jadi di video kali ini atau di tutorial kali ini itu tentang bagaimana cara mengatasi masalah pada aplikasi Pertamina ini guys atau My Pertamina ini Nah jadi entah itu aplikasi Pertamina kalian error tidak bisa dibuka tidak bisa login dan sebagainya Oke sebelum kita masuk ke tutorialnya bagi kalian yang baru bergabung atau bermampir di channel ini jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya udah naktifkan loncengnya supaya tolong mendapatkan notifikasi dan video terupdate dari saya kemudian jangan lupa untuk like videonya jika kalian suka dengan videonya agar saya selesai banget untuk membuat video-video menarik seputar tutorial lainnya Oke tanpa bahasa-bahasa saja kita masuk ke tutorialnya baik Nah jadi aplikasi My Pertamina ini merupakan aplikasi online dan membutuhkan akses internet yang stabil dan normal karena aplikasi ini mirip dengan aplikasi dana link dan sebagainya disini kita harus tentukan dulu jaringan kita itu dalam keadaan stabil atau normal ya guys Nah jadi aplikasi Pertamina ini adalah aplikasi yang kita bisa digunakan untuk membayar saat kita membeli BBM ya guys atau bahan bakar minyak nah disini kalian tinggal langsung saja masuk ke pengaturan HP kalian atau status bar HP kalian yang ada di kalian tinggal Scroll kebawah nah kemudian disini kalian tinggal klik atau tekan lama for fitur data sebuah HP kalian nah disini kalian tinggal masuk ke simnya guys nah disini kalian tinggal langsung saja pilih jenis jaringan ya guys nah disini kalian rubah ke 3g lalu kalian bisa juga ubah langsung ke 4g ya guys nah kemudian jika lo kalian pengguna Wifi kalian bisa masuk ke pengaturan Wifi kalian atau kalian juga bisa kita hidupkan hidupkan ya guys mode pesawat yang ada di HP kalian atau yang ada di status bar HP kalian tujuannya jadi tentunya untuk merestart ya guys merestart jaringan atau paket kita ya guys Hai Oke kalian nonaktifkan lagi Nah setelah itu kalian bisa login nah jika lo masih belum bisa disini kalian bisa juga masuk ke pengaturan HP kalian atau aplikasi setelan HP kalian Oke kalian langsung saja masuk nah disini kalian bisa atur juga di fitur jaringan dan internet guys seperti yang tadi kalian bisa atur di jaringan dan internet kalian juga bisa pilih Wifi nah disini kalian juga bisa masuk ke aplikasi agis atau manajemen aplikasi atau APL Oke kalian klik saja langsung nah disini kalian kalian tinggal pilih lihat semua aplikasi nah setelah itu kalian tinggal Scroll kebawah lalu cari yang namanya aplikasi My Fortamina guys Oke kalian cari ini dia aplikasinya kalian klik nah kemudian disini kalian tinggal pilih paksa berhenti Oke setelah itu kalian tinggal masuk ke penyimpanan dan change nah disini saya sarankan kalian hapus change saja guys Nah jadi disini kalian jangan hapus da penyimpanan nanti saldo kalian juga bisa hilang guys atau eh data-data kalian yang ada di aplikasi My Fortamina ini bisa hilang jadi saya sarankan kalian hanya hapus change saja untuk menghapus sampah-sampah yang terdapat pada aplikasi My Fortamina kalian nah kemudian kalian bisa kembali nah disini untuk langkah selanjutnya kalian bisa update ya guys versi Android kalian ke versi terbaru atau sistem Androidnya guys atau OSnya karena mungkin sistem Android kalian itu sudah versi yang lama jadi saya sarankan kalian update saja ke versi terbaru ya guys nanti disini kalian tinggal klik pada pembawaran sistem nah disini versi sistem saya sudah versi yang terbaru ya guys Oke nah disini kalian tinggal kembali nah kemudian untuk langkah selanjutnya disini kalian tinggal update saja aplikasinya di Google Play Store maupun App Store guys Oke kalian masuk saja langsung nah disini kalian tinggal update saja aplikasinya guys update ke versi terbaru nah disini kalian tinggal cari tentang aplikasi nah disini kalian bisa baca-baca disini ya OS yang didukung yaitu atau sistem Android yang didukung yaitu 5.0 sampai yang lebih terbaru ya guys dan versi aplikasinya yaitu 3.6.2 ya guys pastikan nah kemudian untuk langkah terakhir disini kalian bisa restart ya guys kalian bisa restart HP kalian nah tujuannya untuk menonaktifkan aplikasi yang berjalan di latar belakang HP kalian ya guys kalian bisa klik yang mulai ulang nah kemudian kalian juga bisa tutup jendela pengaturan HP kalian kalian tutup saja langsung jendela semua pengaturan dan aplikasi yang berjalan di latar belakang HP kalian seperti ini oke nah oke mungkin sekian tutorial atau tips yang dapat saya berikan di video kali ini tentang bagaimana cara mengatasi masalah pada aplikasi mypertamina guys semoga tutorial yang bermanfaat jika tutorial yang bermanfaat share ke teman-teman kalian agar kalian bisa tahu apa yang kalian ketahui dan jangan lupa untuk comment di bawah video ini jika ada yang yang kalian tanyakan seputar Terima kasih.